Roti Boy KW alias Mexican Coffee Bans Ini adalah resep perumahan yang betul-betul memuaskan Aku pakai isiannya Spready Cheese Kalau teman-teman mau pakai butter, boleh Lihat bagian dalamnya, wow lumer Sekarang disini aku sudah siapkan Mito Maxi Mixer MX700 Mixer dengan kapasitas besar yang tentunya tenaganya kuat Ini aku campur adonan tepungnya dengan ragi dan gula Lalu aku masukkan susu cair secara bertahap Hingga adonannya ini setengah kalis ya Setelah itu aku masukkan butter dan garam Lalu lanjut aku ulangi lagi hingga adonannya betul-betul kalis dan elastis Jadi adonannya tidak mudah terputus saat dia ditarik ya Oke selanjutnya adonan yang sudah di mixer Kita bagi timbang, ini aku bagi 50 gram masing-masing Dan hasilnya 20 pieces roti Setelah itu kita tutup menggunakan serbet basah selama 10 menit Kemudian kita buka Lanjut kita bulatkan dan kita gilas Ini aku gilas menggunakan rolling pin dari Stain Cookware ya teman-teman Nah sambil digilas setelah diratakan Aku masukkan bahan isiannya Teman-teman sebetulnya kalau mau pakai coklat juga bisa Butter dan ini aku pakai keju oles atau Spready Cheese Langsung kita rapatkan Kita tutup dan kita cubit-cubit sambil diputar Jadi jangan sampai ada yang terbuka nanti bocor lah waktu ini Kemudian kita tata pada loyang yang sudah diberi alas baking Dikasih jarak ya teman-teman Lalu kita tutup lagi diamkan 45 menit Sambil menunggu kita mixer bahan toppingnya Kita mixer butter, pasta sama gula Lalu kita masukkan putih telur Dan kita mixer lagi hingga larut betul-betul rata Lanjut kita masukkan kopi yang sudah dicairkan dengan air Ini aku pakai kopi saset aja Mixer terus sampai larut Kita turunkan speednya Lalu kita masukkan tepung secara bertahap sampai betul-betul rata Nah kalau sudah rata kayak gini Ini sudah siap dimasukkan ke dalam plastik segitiga Teman-teman gunakan plastik segitiga yang ukurannya besar ya Lanjut kita ikat plastiknya Dan kita masukkan ke dalam chiller Sampai waktunya dipergunakan Kemudian ini rotinya sudah siap Langsung aja kita semprot berputar merata Kira-kira 3 per 4 bagian roti Kemudian kita langsung pagang pada oven yang sudah dipanaskan Dan aku pakai oven Mito Fantasi Oven Jawara dan Mito Dengan suhu 180 dersel api atas bawah Selama 20 menit saja Sudah matang Ini dia hasilnya teman-teman Betul-betul harum Dan sangat empuk dan lembut Bagian dalamnya lumer Karena aku pakai spray di cheese Teman-teman harus coba ya Karena ini resepnya betul-betul recommended banget Selamat mencoba Terima kasih telah menonton